Badan Narkotika Nasional kembali menggelar pemusnahan ratusan kilo barang bukti narkotika. Pemusnahan yang dilaksanakan di halaman belakang gedung BNN Pusat Jakarta tersebut merupakan hasil penangkapan dari 13 kasus yang berhasil dilakukan oleh petugas BNN sejak akhir Januari hingga Februari 2018. Ada pun sejumlah barang bukti yang dimusnahkan tersebut diantaranya 150.177 kg sabu, 89.030 butir pil ekstasi, 11.464 butir tablet, 1.211 kg kristal putih, 0,054 kg pecahan tablet merah, dan 9,974 kg serbuk. Pembukus plastik bening beri sabu seberat 2 kg. Penangkapan terhadap keduanya di depan Batam Center Put Court, Jalan Daing, Kamboja, atau Kamis, tanggal 8 Maret. Selain menangkap dua orang tersebut, petugas juga berhasil menangkap seorang pria, benih CLBA alias boy yang diketahui sebagai peninggara barang. Demikian yang bisa saya sampaikan, dari 13 perkara ini ada 15.150,177 kg sabu yang akan dimusnahkan, begitu juga 89.030 butir ekstasi dan yang lain-lain. Terima kasih telah menonton!